Pastinya juga video-video kita sudah menekan peraturan pemerintah atau PP mengenai pengelolaan sumber daya nasional atau PSDN. Dalam PP tersebut diatur mengenai pembantukan komponen cadangan atau komcat. Program ini bertujuan untuk memperkuat TNI. Setuju banget sih pastinya. Untuk programnya itu baik banget ya untuk pemuda Indonesia. Halo sahabat bagi-bagi, berita bagus nih untuk kalian yang hobinya sabet-sabetan sarung waktu terawet dulu. Atau yang hobi tawuran antar geng komplek bisa nih disalurkan kesini. Biar lebih tertata dan berguna gitu loh hobi kalian. Nah bro, dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mulai mempersiapkan rekrutmen komponen cadangan. Usai Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di dalam PP ini dijelaskan terkait kewenangan Presiden yang bisa mengerahkan warga untuk kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Kemhan sendiri sejak awal telah merencanakan pembentukan Komket yang berasal dari warga sipil melalui pelatihan bela negara. Nah Sob, apa sih komponen cadangan itu? Komponen cadangan merupakan sebuah pasukan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Komponen cadangan itu juga menyangkut pembentukan kekuatan-kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terima kasih telah menonton! Adanya Komket berguna untuk melawan ketika suatu negara untuk memobilisasi perang total atau untuk mempertahankan diri dari invasi. Jadi, keberadaan komponen cadangan memungkinkan suatu negara untuk mengurangi anggaran militer pada masa damai dan disiapkan untuk perang. Nah Sob, buat kalian yang minat, Kementerian Pertahanan akan mulai melakukan proses sosialisasi pembentukan komponen cadangan pada akhir Januari tahun 2021. Dinot ya bro, takut pikunnya kumah. Proses rekrutmen sepenuhnya memang akan dilakukan oleh Kemenhan. Namun untuk pelatihannya akan dilakukan oleh TNI. Pada Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021, lewat pesan singkatnya Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan setelah proses sosialisasi akan dilanjut dengan proses pendaftaran, pelatihan, dan penetapan akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya. Untuk peserta yang lulus nantinya akan diangkat menjadi komponen cadangan dan mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Sampai jumpa! Setelah dilantik nantinya kompet akan mendapatkan hak uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta penghargaan. Di garis bawah ia, komponen cadangan juga bisa diberhentikan dengan hormat, apabila telah menjalani masa pengabdian sampai usia 48 tahun, sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugas, gugur, atau tidak ada kepastian setelah 6 bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas. Nah untuk tahap awal rekrutmen komcatnya sendiri, Dhanil mengatakan, Kemenhan membutuhkan sebanyak 25 ribu orang. Yuk semoga aja, penonton bagi-bagi menjadi bagian dari 25 ribu orang itu ya. Karena warga yang menjadi bagian dari komponen cadangan berhak mendapatkan anugerah dari negara berupa gelar atau tanda kehormatan, dengan catatan atas jasanya saat mobilisasi sesuai yang tercantum pada pasal 102, Mayan Kantu. Nah maka dari itu, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan jangan lupa buat siapkan mental kalian. Wassalam. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax